Hai kembali lagi di PASKOM bahas komunikasi Kali ini kita udah sampai di episode 3 Dengan topik yang masih sama seperti episode 2 Yakni milenials melawan korupsi Tapi milenials melawan korupsi yang seperti apa sih yang bakalan aku bahas? Aku bakalan bahas tentang Gimana sih dampak dari sosial media itu dalam melawan korupsi? Ternyata sosial media itu sangat berpengaruh dalam melawan korupsi Kenapa? Karena seperti yang kita tahu Anak muda pasti menggunakan sosial media Coba deh aku tanya siapa yang pake Instagram? Pasti sebagian besar dari kalian memakai Instagram Siapa yang dulu pernah mengenal Facebook, Twitter, Friendster, Pat, Youtube, Blog, Internet, Reddit Dan banyak sosial media yang pasti kalian punya Bahkan kalian juga mengenal sosial media Tinder juga kan? Itulah kenapa anak muda harus memanfaatkan sosial media Untuk menyebarkan pesan-pesan anti korupsi Gimana caranya anak muda bisa mengedukasi masyarakat soal anti korupsi? Yang pertama anak muda harus mulai melakukan riset Di jam-jam mana sih masyarakat mulai sibuk mengoperasikan sosial medianya Biasanya ada waktu-waktu prime time yang umum digunakan untuk mengakses sosial media Kebanyakan waktu-waktu tersebut di antara jam 5 hingga jam 8 malam Kenapa seperti itu? Karena di jam-jam itu orang-orang sudah mulai selesai pekerjaannya Dan mereka sedang perjalanan pulang Sehingga dalam perjalanan mereka akan mengisi waktu dengan mengakses sosial media Yang kedua Anak muda harus memikirkan konten kreatif apa yang pantas mereka masukkan Untuk menyebarkan pesan anti korupsi Kenapa sih konten kreatif itu sangat penting? Karena agar orang-orang tidak bosan dan jenuh dengan pesan anti korupsi Yang selama ini terkesan kaku semata Ya kita harus lihat dulu sih siapa target sasaran dan goals apa yang ingin kita capai Gak mungkin dong anak muda membuat konten untuk orang dewasa Disamakan dengan konten untuk anak-anak Tetapi yang kalian harus ingat bahwa kalau konten kalian kreatif Maka semua segmen akan paham dengan pesan yang kalian sampaikan Yang ketiga Jangan lupa untuk merangkul teman-teman kalian Untuk membantu kalian menyebarkan konten-konten kreatif itu Kenapa? Kalian ingatkan kalau sapu lidi Kalau cuma satu bantang aja Dia gak akan berfungsi dan bermanfaat Maka seperti itulah cara kerja anak muda Anak muda jika bergerak sendiri Maka itu akan terasa berat Namun ketika semua anak muda berkumpul Maka goals yang ingin dicapai itu akan terasa ringan Dan muda dicapai Seperti itu Nah kalian sudah pahamkan apa fungsi sosial media dalam melawan korupsi Jadi pergunakanlah sosial media kalian secara bijak Dan jangan untuk menyebarkan berita hoax Karena berita hoax itu mengajurkan negara ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax